ya baik disini kita lanjutkan kembali sekarang kita memasuki subak 12.7 mengenai bidang singgung dan hampiran ya jadi disini analogi juga dengan materi ini ya hampiran secara linear untuk satu variable yang sudah kita pelajari sebelumnya di kalkulus 1A dimana dulu kita sempat mempelajari ya bahwa fx ya dia itu sama dengan f A gitu kemudian ditambah dengan f aksen A kemudian disini x min A gitu ya yang contohnya kemarin itu kalau kita menghitung akar 4,0 berapa gitu ya tanpa menggunakan kalkulator nah dimana disini itu kita bisa menggunakan persamaan demikian nah lebih lanjut ya persamaan seperti ini ya untuk aproksimasi secara linear disini bisa kita bawa juga untuk 2 dimensi kasus 2 dimensi dimana nanti persamaannya akan berubah menjadi fx,b ya sama dengan f ya katakanlah A,B itu ya untuk titik awal atau titik yang diketahui ya mungkin disini untuk turunan ya maka disini kita menggunakan nabla ya untuk turunan dari ini 2 turunan fungsi 2 perubah gitu ya lambda apa nabla f ya pada titik A,B kemudian disini x min A ya berarti disini menjadi ini ya x min A ya koma y min B nah lebih lanjut kita bisa tuliskan dia itu sebagai ini ya z sama dengan f,A,B ya ditambah fx ya x min A ditambah f,Y di A,B dikali dengan y min B nah persamaan yang demikian kita sebut sebagai persamaan bidang singgung pada permukaan ya sama dengan fx,Y di titik A,B jadi disini persamaan berikut ya ini merupakan persamaan bidang singgung nah kemudian disini nabla f ya dia itu tegak lurus dengan vektor arah vektor arah dari singgung nabla f itu dia itu tegak lurus dengan vektor arah dari singgung dimana lambda f nabla f maksudnya sorry nabla f dia itu juga bisa dikatakan sebagai normal dari bidang singgung ya sama ya seperti ini persamaan yang kita waktu pelajari di apa itu subat 10.4 ya kalau nggak salah 11.5 di persamaan bidang ya persamaan bidang itu kan ini persamaannya kan sektor normal apa sektor arah normal dikali ini apa namanya sektor arah ya sektor normal dikali bidot dengan vektor arah itu sama dengan 0 berarti disini dengan kata lain disini kita juga bisa kita tuliskan ya dia itu sebagai ya nabla f ya nabla f di titik x0 y0 z0 ya ini ya x min x0 y min y0 z min z0 sama dengan 0 jadi disini perkaraan bidang singgung juga bisa kita tuliskan seperti itu nah dimana disini untuk pts yaitu ada dua tipe ya ada dua tipe bergantung dari persamaannya ya dimana disini kalau persamaannya itu persamaan permukaannya itu f x y z sama dengan k ya pada titik x0 y0 z0 ya maka disini secara mudah ya kita bisa tuliskan ya nabla f ya nabla f itu kan berarti terdiri dari fx f y f z kita buatkan dengan x min x0 y min y0 z min z0 ya sehingga disini sama dengan 0 ya jadi kalau kita jabarkan ya menjadi yang fx x min x0 ya fx maksudnya disini fx di titik ini ya terus ditambah turunan parsial ya terhadap sungguh y ya y min y0 terus ditambah f z ya z min z0 ya sama dengan 0 nah itu kalau fungsinya seperti itu ya jadi persamaan bidang sungguhnya seperti ini nah kalau misal persamaan permukaannya z sama dengan x, y y x0 y0 ya berarti sama juga ya ya jadi disini titik yang dilalui nah di titik x0 y0 ya maka nanti persamaan bidang seinggungnya akan menjadi seperti ini z min z0 ya sama dengan nabla f di x0 y0 ya kita kan dengan vektor x min x0 ya y min y0 ya ini oke mungkin untuk penerapannya ya kita coba lihat disini misal ini ya penerapannya ya contoh fungsi ya f x koma eh begini 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 disini ada fungsi x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 2x plus 1 titik yang dilalui adalah titik 1 1 1 ya tentukan pgs nya sehingga disini kita harus ubah dulu ya nilai f nilai fungsinya ini menjadi bentuk seperti ini f x y z sama dengan k gini nanti kalau bisa tuliskan disini f x y z ya itu sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat min 2 x min 1 sama dengan 0 ya fungsinya seperti ini menjadi seperti ini kemudian disini kita tinggal masukkan ya karena kita memakai bentuk yang pertama ini ya maka untuk persamaan bidang singgungnya ya f x x min x 0 ya f y ditambah ya f y y min y 0 ditambah f z z min z 0 ya sama dengan 0 tinggal disari disini f x nya berapa f y nya berapa f z berapa di titik 1 1 1 kalau kita lihat disini kalau kita turunkan fungsinya terhadap x berarti disini kita mendapatkan 2x min 2 untuk f y nya berarti kita mendapatkan 2y dan untuk turunan terhadap z kita mendapatkan 2z kalau kita masukkan nilainya 2x min 2 2 kali 1 min 2 0 kalau ini 2 kali 1 2 2 2 2 sehingga disini kita akan mendapatkan fx nya 0 x min x 0 x 0 nya 1 ditambah fy itu 2 y min y 0 nya 1 ditambah fz nya itu 2 dikali z min z 0 nya 1 sama dengan 0 jadi disini 2y min 1 ditambah 2z min 2 ini 2y min 2 sama dengan 0 disini kita akan mendapatkan persamaannya yaitu y plus z sama dengan 2 ini persamaan tidak senggungnya untuk fungsi ini di titik 1 1 nah berikutnya disini kita lihat mengenai diferensial dan aproximasi ya diferensial dan aproximasi tadi kan kita sempat ini ya untuk pbs kan tadi z sama dengan apa x ya di titik x 0 y 0 x min x 0 ditambah fy x 0 y 0 ya ininya y min y 0 itu ya kalau kita turunkan ya z ini menjadi z ya kemudian disini kita turunkan ya fx x 0 y 0 ya ini karena konsumen maka dia itu ya terus x min x 0 ya kalau kita turunkan kan menjadi dx dan disini fy x 0 y 0 ya ya turunan terus ini turunkan ya y min y 0 berarti disini turunannya adalah y gitu atau dengan kata lain dz ya itu sama dengan nabla f di titik x 0 y 0 ya kali dengan vektor dx y ya ini adalah diferensialnya berikutnya disini kita melihat aproksimasi menggunakan bidang sungguh ya kita menggunakan aproksimasi menggunakan bidang sungguh ya gimana disini cara definisi z min z 0 itu kan sama dengan delta z ya itu dapat dihampiri dengan dz gitu ya nah dimana dz itu sama dengan apa ini ya f x dx ya ditambah oh f sorry f x ini f x delta x ya sorry jadi jadi gini gini z min z 0 itu kan sama dengan delta z ya dia itu sama dengan ya f x ya delta x ditambah f y delta u atau bisa dihampiri juga nilainya dengan z gitu nah berikutnya disini f x y dikurangi f x 0 y 0 disini kita bisa menghampirinya nilainya itu dengan f x 0 y 0 dikali x min x 0 ditambah f y di titik x 0 y 0 dikali y min y 0 ya ini sama dengan apa namanya itu ya sama seperti ini tadi ya ya mana tadi ya ini ya penghampiran ya ini tadi ya gitu ya sama persis disini nanti kita akan mendapatkan ya f x komali yaitu bisa dihampiri dengan f x 0 y 0 ditambah ini ya nabla f x y 0 ya dikali dengan x min x 0 y min y 0 nah oke berikutnya disini polinom Tyler untuk dua variabel atau lebih ya jadi disini kita bisa menggunakan pendekatan polinomial Tyler ya untuk menentukan ya TPS ya aproksimasi menggunakan bidang sebung jika ada lebih dari dua variabel ya dua atau lebih variabel gitu jadi disini kalau kita menggunakan pendekatan untuk order satu ya untuk polinomial Tyler yaitu kan nilainya f x 0 y 0 tambah ya f ya nabla f gitu ya ya f x x 0 y 0 x min x 0 ditambah f y x x 0 y 0 ya y min y 0 kalau kita hantiri dengan geraca 2 polinomnya dimana disini f x 0 y 0 ya ditambah ya f x eh sorry f x ya x 0 y 0 x min x 0 ditambah f y x 0 y 0 y min y 0 ya sama seperti t1 nah disini ada tambahannya ditambah setengah ya f x x x 0 y 0 dikali x x 0 kuadrat ditambah f x y di titik x 0 y 0 dikali dengan x min x 0 y min y 0 terus ditambah f y y x 0 y 0 ini dikali dengan y min y 0 kuadrat ya jadi disini kita bisa mengandiri juga untuk aproximasi menggunakan polinom taylor untuk biasa reyakil atau kita lihat disini apakah ada contoh latihannya tidak ini ya misal disini aku punya f x y y yaitu sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat kita diminta untuk mencari hampiran di fungsi di f 31 per 10 39 per 10 bagaimana disini kita menggunakan hampiran taylor order 1 jadi disini untuk hampiran taylor order 1 kita lihat kita memerlukan nilai fungsi yang diketahui kemudian mencari nilai turunan fungsi di titik yang diketahui jadi intinya disini kita perlu titik dimana fungsinya diketahui dan turunannya di titik tersebut kalau kita lihat disini lebih enak kita itu mau mencari nilai yang diketahui di apa f 3,4 lebih mudah untuk dicari di sini f 3 4 berarti disini 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 f 3 4 itu 5 sehingga disini fungsi 31 per 10 39 per 10 bisa didekati dengan f 3 4 ditambah f x 3 4 dikali x min x min x 0 berarti disini 31 per 10 dikurangi 3 0,1 ditambah f y y di titik 3,4 dikali dengan y min y 0 y nya 39 per 10 terus y 0 nya 4 berarti min 0,1 disini kita cari fx turunan turunan terhadap artik y dari akar x kuadrat plus y kuadrat atau disini kalau kita turunkan berarti setengah x kuadrat plus y kuadrat tangkat min setengah dan dikali dengan 2x dan f y disini sama setengah e kuadrat plus y kuadrat tangkat min setengah kali y kalau kita masukkan di fx saat 34 di titik 34 kita disini akan mendapatkan setengah dikali 3 kuadrat tambah 4 kuadrat 25 tangkat min setengah berarti 1 per 5 gitu ya 1 per 5 dikali dengan 2 kali 2 kali 36 disini kita akan mendapatkan 6 per 10 fy nya setengah dikali 1 per 5 dikali 2y 2 dikali 4 8 kita akan mendapatkan 8 per 10 sehingga disini f 31 per 10 39 per 10 kita sama dengan f34 tadi nilainya 5 ditambah fx34 6 per 10 dikali 1 per 10 ya ditambah fy 34 ya 8 per 10 dikali min berarti disini kita akan memperoleh nilainya itu 5 ditambah 6 per 10 min 8 eh sorry 6 per 100 5 min 2 per 100 atau 498 per 100 atau 4,98 kalau kita cek pakai kalkulator ya disini akar 3,1 kuadrat ditambah 3,9 kuadrat ya hasilnya sama ya disini kalau kalkulator 4,912 ya gimana disini kalau kalkulator itu sebenarnya princetnya juga sama menggunakan konsep demikian tapi disini untuk pendekatan dengan order yang lebih tinggi gitu ya untuk materi 12.7 ya sekian ya kita lanjut ke materi 12.8 baik kita lanjutkan lagi ya materi subab terakhir untuk sesi kali ini ya di 12.8 yaitu maksimum dan minimum dari fungsi dua keubah oke kita dahului dengan suatu teorema ya disenakan teorema eksistensi maksimum minimum ya gimana bunyi teoremanya ya jadi gini katakanlah suatu fungsi F ya dia itu kontinu ya di suatu himpunan tertutup dan terbatas ya tertutup dan terbatas pada S ya akan himpunan tertutup dan terbatas S ya jadi kontinu di selang tertentu lah istilahnya ya himpunan tertutup gitu maka disini F akan mencapai maksimum ya secara global ataupun maupun ya minimum global S juga jadi intinya kalau ada fungsi kontinu di suatu selang ya selang tertutup dan terbatas ya maka disana akan fungsi akan mencapai maksimum maupun minimum ya ya di selang tersebut gitu nah berikutnya disini ada teorema kisik kritis teorema titik kritis berbunyi ya jika ya fungsi di P0 ya ya merupakan nilai ekstrim ya ya itu maksimum ataupun minum maka dapat dikatakan bahwa titik P0 ini merupakan titik kritis yakni salah satu diantara berikut jadi jadi disini untuk titik kritis ini ada beberapa calon ya atau kemungkinan dimana satu ada di titik terbatasan dua ada di titik stasioner titik titik stasioner itu adalah terjadi ketika nabla F ya di T0 itu turunannya itu ya sama dengan 0 atau kemungkinan ketiga ada di titik semular titik semular itu terjadi ketika nabla F di titik tersebut ya tidak ada salah satu saja dia itu memenuhi dari ketiga kemungkinan ini ya maka dikatakan sebagai ini ya apa namanya titik kritis gitu nah sekarang bagaimana kita itu menentukan ya jenis titik menentukan jenis titik menggunakan uji parsial kedua sembar ya jadi disini pengujian ya pengujiannya bagaimana pengujiannya tapi untuk pengujian ya tapi disini kita itu menggunakan ini ya apa titik kritis secara lokal ya bukan global ya karena disini itu kita hanya mengecek dari kemungkinan yang mungkin masih akan banyak kemungkinan yang lain yang mungkin kita tidak akan tahu gitu tapi disini kita hanya mengeceknya secara lokal artinya misal disini kalau memang ya titiknya itu hanya ada satu doang atau bagaimana gitu nah kalau dia itu sudah bersifat global ya maka sudah tentu dia itu bersifat lokal tapi yang bersifat lokal belum tentu bersifat global jadi disini pengujiannya misalkan jadi pengujiannya yang pertama itu kita cari dan ini cari titik stasioner kita pengujiannya ini untuk stasioner ya berarti berarti saat nabela F di V0 itu sama dengan 0 nah dimana disini berikutnya kita uji dengan menghitung ini bersamaan berikut ya D jadi sama dengan FXX ya di X0 Y0 ya kemudian dikali dengan FYY di X0 Y0 kemudian dikurangi dengan FXY di X0 Y0 nah jika Y lebih dari 0 dan FXX nilainya itu kurang dari 0 maka kita katakan dia itu sebagai titik maksimum lokal ya kalau nilai D lebih dari 0 dan FXX lebih dari 0 juga maka kita namakan dia sebagai titik minimum lokal nah kalau D nya itu kurang dari 0 ya maka kita sebut dia itu sebagai titik pelana kalau D sama dengan 0 kita tidak bisa menentukannya jadi disini hanya terbatas pengujian secara lokal saja bukan berupa global kalau global nanti ada caranya sendiri dimana salah satunya dengan metode pengatli lagrang kan dijelaskan di suburb setelah ini jadi disini sebagai contoh misalkan aku punya fungsi FX Y yaitu E pangkat Y min Y E pangkat Y min Y E pangkat X sekarang kita mau mengecek dimanakah titik kritis titik kritis berarti disini yang untuk mengecek titik kritis titik kritis dan jenisnya titik kritis dimana dan jenisnya jadi langkah pertama kita paling enak karena disini tidak dikasih range berarti kita tidak bisa mencari titik perbatasan berarti disini yang paling mudah kita bisa mencari titik stasionernya kita cari titik stasionernya dimana disini titik stasioner kan terjadi saat nabla F itu di titik X0 Y0 itu sama dengan 0 disini kita cari saat nabla itu kan terdiri dari turunan partial X dan turunan partial Y kita cari turunannya masing-masing Fx berarti disini E pangkat Y tidak ada X berarti dianggap 0 terus disini min turunannya min Y E pangkat X untuk Fx E pangkat X kita lihat disini ketika Fx sama dengan 0 kita sama dengan 0 maka yang mungkin disini apa jadi ketika Y sama dengan 0 kita Y sama dengan 0 paling mungkin karena E pangkat X tidak mungkin nilainya 0 berikutnya disini kita lihat untuk E pangkat Y min E pangkat X harus sama dengan 0 karena Y nya 0 berarti disini E pangkat Y sama dengan E pangkat X E pangkat 0 sama dengan E pangkat X berarti disini 0 sama dengan X jadi titik stasionernya kita dapat di 0 0 nah sudah dapat titik-litisnya berupa titik stasioner di 0,0 nah kemudian sekarang kita lihat jenis titik ekstrimnya itu berupa apa maksimum minimum atau pelanah dimana disini kita harus mengeceknya menggunakan nilai D ini tadi berarti disini kita harus turunkan dulu F X X nya berapa disini F X X nya min E pangkat X F Y nya disini kita turunkan lagi terhadap Y berarti disini E pangkat Y terus F X Y disini kita lihat F X kemudian kita turunkan terhadap X eh bener gak sih F X Y itu sebentar ya turunan F X ya F X Y itu berarti kita turunkan dulu terhadap X baru kita turunkan terhadap Y ya bener ya berarti disini minus E pangkat juga eh ya nah setelah dapat disini kita cari D ya disama dengan F X ya di titik 0 0 ya berarti disini 0 ini dikali dengan apa ini F Y Y di titik tersebut ditambah ya eh ditambah gak sih sebentar sebentar oh dikali 0 ini dikali 0 dikurangi ya dikurangi dengan F X Y dikuadratkan F X Y berarti ini ya min E pangkat 0 kan 1 ya 1 terus ini ada minus 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 1 terus ini dikuadratkan ya berarti menjadi 1 berarti kita dapat nilainya itu D nya itu adalah minus 1 ya karena D itu kurang dari 0 ya maka disini kita akan mendapatkan telah ya oke seperti itu baik demikian untuk materi tentang subab 12.7 akan kita lanjutkan eh sorry 12.8 ya mengenai maksimum dan minimum dari fungsi dua peubah ya akan kita lanjutkan lagi ke subab berikutnya terima kasih